Intro Halo guys, terima kasih udah mau mampir ke video ini Jangan cuma mampir ya, sekalian tonton video ini sampai habis guys Dijamin IQ kalian akan bertambah setelah nonton video ini Kali ini saya akan membahas rahasia dalam game lagi Yaitu penampakan Megalodon Megalodon adalah nenek moyangnya ikan hiu Dia adalah ikan hiu jaman prasejarah yang hidup di laut dalam Ya dia hidup di jaman dinosaurus gitu lah guys Ukuran hiu Megalodon ini luar biasa gede banget guys Panjangnya bisa sampai 20 meter dan beratnya bisa sampai 70 ton Banyak yang percaya kalau si Megalodon ini masih ada di dalam laut Ya mungkin bisa jadi guys, soalnya laut kita kan dalam dan luas banget Tapi sejauh ini belum ada bukti atau penemuan yang menyatakan Kalau Megalodon itu masih hidup Jadi sementara ini Megalodon masih menjadi misteri Oke gak pake lama-lama lagi, langsung aja kita lihat Inilah 8 penampakan Megalodon dalam video game Nomor 8 Depp Game Depp ini dirilis tahun 2014 untuk PC Depp merupakan game action multiplayer first person shooter Game ini adalah tentang sekelompok manusia yang mencari harta karun di dalam laut Tapi di dalam laut itu dijaga oleh Megalodon Nah kamu bisa jadi manusia atau si Megalodon itu Tugas si Megalodon adalah menghabisi semua manusia yang menjadi penyelam Yang berusaha mengambil harta karun Sementara para penyelam itu harus mendapatkan harta karun Lalu mengupgrade senjata untuk melawan Megalodon Hingga si Megalodon tiwas Dan disitulah penampakan Megalodon di game Depp Kita lanjut ke game berikutnya Nomor 7 Ark Survival Evolved Game Ark ini dirilis tahun 2017 Untuk PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch, Android, dan iOS mobile game Dari judulnya aja udah survival guys Tentunya game ini bercerita tentang kisah kita berpetualang dan bertahan hidup Di dunia yang dipenuhi makhluk-makhluk ajaib Kita bisa membuat rumah, bikin senjata, dan bahkan menjinakan binatang-binatang ajaib itu Sebagai peliharaan kita Kalian pasti udah tau lah ya Nah penampakan Megalodonnya ada di laut Ya iyalah namanya juga ikan hiu ya Pasti di laut Dan gak cuma bisa kita lihat Tapi kita juga bisa menjinakan si Megalodon itu Nih dia nih guys Si Megalodon Lah kok kecil banget Megalodonnya ya Ini mah Megalodon masih bocah ini Tenang guys Kalau kalian mau Megalodon yang bener-bener Megalodon Ada nih Gimana? Gede banget kan? Bayangin aja monster segeri gitu Bisa kita jinakin terus kita naikin nih guys Kayak gini Tuh asik banget kan? Digendong sama Megalodon kesana kemari Oke nomor berikutnya Nomor 6 Sea of Thieves Game Sea of Thieves ini dirilis tahun 2018 Untuk PC dan Xbox One Game ini bercerita tentang sekelompok bajak laut Ya kita menjadi bajak laut guys Dan menjadi kru dari kapal bajak laut Namanya bajak laut ya tujuannya pasti mencari harta karun dan kekayaan dengan cara apapun Yang unik adalah Karena ini game online Kalian harus bekerja sama dengan pemain lain untuk mengendalikan kapal kalian Jadi nanti bisa ada yang jadi nahkoda Ada yang jadi kru penembak Dan ada yang jadi kru navigasi kapal yang membaca peta dan mengarahkan kapal Di laut nanti kalian akan bertemu dengan kapal dari para pemain lain Dan terserah deh tuh kalian mau kerja sama atau saling berperang antar kapal Tergantung pilihan kalian Gak cuma kapal bajak laut aja Di tengah laut kalian juga bisa bertemu dengan monster-monster laut yang mengerikan Seperti Kraken dan Megalodon Untuk memanggil Megalodon kalian harus mengikuti petunjuk dari jurnal yang didapat Ini kayak berburu harta karun gitu guys Kita ngikutin petunjuk Tapi yang dicari adalah monster Megalodon Nanti petunjuk itu akan membawa kalian ke koordinat T26 Nah disitulah si Megalodon akan muncul Megalodon ini sangat besar dan buas Dia bisa merusak kapal kalian dengan mudah Kalian harus bekerja sama dengan rekan-rekan kalian untuk menghabisi si Megalodon ini Nah inilah wujudnya setelah dia mati Weh Megalodonnya matanya ada 4 nih 2 di kiri 2 di kanan Setelah Megalodon itu mati Maka kalian akan mendapatkan patung simbol Megalodon sebagai trofi Dan itu bisa dipasang di depan kapal kalian Jadi kalian bisa sombong ke pemain lain Kalau kru kalian pernah membunuh Megalodon Oke lanjut ke game berikutnya Nomor 5 Stranded Deep Game ini dirilis tahun 2015 untuk PC Lalu pada tahun 2018 Stranded Deep dirilis untuk PS4 dan Xbox One Game ini merupakan game survival Atau petualangan bertahan hidup Jadi ceritanya kita itu lagi naik pesawat guys Terus pesawat kita jatuh di tengah laut Kalian pasti udah tau ya Karena banyak banget youtuber yang mainin game ini Nah penampakan Megalodonnya ada di salah satu misi di dalam game Stranded Deep ini Pertama kalian harus mengambil dan mengaktifkan misi itu di sebuah tempat nih Kayak bekas menara yang ada di tengah laut gitu Nah nanti misi akan aktif Kalian naik ke atas Nanti bisa melihat ada bangkai paus dan kapal tenggelam di dekat situ Kalau kalian mendekat baru terlihat jelas tuh Kalau ada ikan hiu sedang memakan bangkai paus Nah itulah si Megalodon yang harus kita bunuh Lah kok kecil amat ya Megalodonnya Ya mungkin ini Megalodonnya masih bocah guys Masih dalam masa pertumbuhan Walau kecil Megalodon ini memang sedikit susah nih dibunuh nih Karena alat kita ya seadanya guys Oke kita lanjut Nomor 4 Jurassic World The Game Game ini dirilis tahun 2015 untuk Android dan iOS Ini game mobile nih guys Bisa kalian mainkan di hp kalian Di game ini kita bisa membuat kebun binatang ala Jurassic Park Memelihara hewan-hewan pras jarah seperti dinosaurus dan makhluk-makhluk jadul lainnya Nah kan Megalodon juga termasuk ke dalam hewan pras jarah Hewan jaman purba Jadi disitu kita bisa memelihara si Megalodon Megalodon ini juga bisa kita upgrade levelnya guys Hingga nanti dia bisa berevolusi ke bentuk kayak gini nih guys Widih ngeri ya berduri-duri gitu nih badannya Ini seperti perkawinan antara ikan hiu dan buah durian Kalian juga bisa menantang bertarung dinosaurus atau binatang peliharaan dari pemain lain Untuk membuktikan peliharaan siapa yang paling kuat Oke kita lanjut lagi Nomor 3 Manowar Corsair Game ini dirilis tahun 2016 untuk PC Baik itu Windows, Linux, ataupun Mac Di game ini kita berperan sebagai pelaut Ya sebut saja bajak laut lah Dan kita sebagai kapten kapalnya guys Sebagai kapten yang mengendalikan kapal Kita bisa merampok kapal orang lain Berdagang, merekrut kru untuk di kapal Dan berburu monster Kalau kalian ke titik yang ada di peta di daerah sini Tuh bisa kalian lihat ya Udah ada gambar hiu gede tuh di peta Nanti kalau beruntung kalian akan diserang oleh Megalodon di area ini Ini gede banget guys Megalodonnya Tapi sayangnya si Megalodon disini masih tergolong gampang untuk di kalahkan Ini si pembuat gamenya kayaknya terlalu meremehkan Megalodon nih Oke ke game selanjutnya Nomor 2 Battlefield 1 Kayaknya sih gak perlu dijelasin ya ini game apa Game perang-perangan tema perang dunia ke satu ini dirilis pada tahun 2016 Untuk PC, PS4, dan Xbox One Untuk melihat penampakan Megalodon di Battlefield 1 ini Kalian harus bermain di map multiplayer Fort DeVoe Nah kalian harus bekerja sama dengan beberapa orang nih Buat bisa memanggil si Megalodon Langkah pertama temukan 3 keran berwarna merah Nomor 1 ada disini nih Dekat reruntuhan puing-puing ini yang ada di map ini Nomor 2 ada disini Di pojokan di antara titik B, D, dan E Nomor 3 ada disini nih guys Di bawah tanah ini Di luar deket batas map Kalian harus meledakan tanahnya dulu supaya keran itu bisa keliatan terbuka Setelah tau posisi kerannya Kalian harus bekerja sama dengan dua orang lainnya Untuk memutar keran itu secara bersamaan Nah nanti kubangan deket titik C akan mulai terisi air Langkah kedua kalian harus cari pipa saluran tersembunyi Letaknya ada di deket titik B ini nih Disitu ada kayak tumpukan box-box kayu gitu tuh guys Nah itu dibersihin dulu guys Nanti kalian akan melihat kayak pipa saluran yang mengarah ke bawah Kalian lemparin deket granat ke saluran pipa itu buat ngeaktifin Setelah itu langkah ketiga Kalian harus menumbalkan 3 orang di kubangan air itu Tapi ini tumbalinnya gak boleh pakai pistol guys Tumbalnya harus disikat pakai pisau Lalu jika ada orang yang melangkah ke dalam kubangan itu Maka si Megalodon akan keluar kayak gini guys Gak terlalu gede sih ya ini Megalodonnya Tapi saya curiga ini siluman Megalodon kayaknya nih guys Soalnya buat manggilnya aja ribet banget Mesti pakai ritual tumbal-tumbalan segala nih Oke ke game berikutnya Nomor 1 Battlefield 4 Masih di seri game Battlefield Tapi Battlefield 4 ini tema peperangannya adalah perang di jaman kekinian Modern Game ini dirilis tahun 2013 Untuk PC PS3, PS4, Xbox 360, dan Xbox One Langsung aja jika kalian ingin melihat penampakan Megalodon di game Battlefield 4 ini Kalian harus bermain di map Paracel Storm Langkah pertama adalah Kalian harus naik ke atas kincir angin Pembangkit listrik Lalu menunggu sampai badai petir datang Dan petir itu menyambar kalian Duar Setelah kesambar petir kita tewas guys Nah kalau udah kesambar petir gitu Kita cari pohon yang ada burung beoknya Eh ini burung apa sih kakak tua penuri apa beok nih Ya pokoknya burung warna-warni inilah ya guys Kalian naik ke atas pohon itu lalu lihat ke arah lautan Nanti keliatan sebuah titik bersinar Kalian tembak aja sinar itu guys Ini adalah pemicu si Megalodon bangkit Awalnya ada cahaya bersinar dari atas kayak UFO Lalu cahaya itu jatuh ke laut Dan Boom Keluarlah si Megalodon loncat dari dalam laut Gede banget kan guys Kalau yang di Battlefield 1 itu kayaknya masih kecil sih Megalodonnya Nah yang Battlefield 4 ini nih baru bener-bener Megalodon paling besar guys Menurut kabar Orang-orang perlu memecahkan misteri Megalodon rahasia ini selama 19 bulan Hingga akhirnya bisa mengungkap keberadaan sang Megalodon di Battlefield 4 ini Eh iya ada satu lagi penampakan Megalodon di Battlefield 4 Letaknya ada di map multiplayer Nansa Strike atau Naval Strike Caranya sedikit lebih mudah dari yang di Paracel Storm Nah ini harus ada 10 orang berenang dekat pelampung ini guys Nanti kalau udah berkumpul di laut di dekat pelampung itu Maka akan kejadian seperti ini Si Megalodon loncat ke arah pelampung dan menewaskan semua yang ada di dekat pelampung itu Mungkin si Megalodon kesel itu pelampung dia dimain-mainin Atau si Megalodon takut kalau pelampungnya diambil Ya oke segitu dulu guys 8 penampakan Megalodon dalam video game Mohon maaf kalau ada salah data yang saya sampaikan Kalau kalian pernah ketemu penampakan Megalodon Atau makhluk dan monster legendaris di game lain Tulis di kolom komentar ya guys Jangan lupa like dan share video ini ke semua orang Biar orang yang nonton ini IQ-nya bisa bertambah guys Buat yang belum subscribe Ayo segera di subscribe ya Sampai jumpa di video lainnya Tetap positif, tetap semangat Yaudah da, bye-bye Sub indo by broth3rmax